Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya jadi kemarin banyak banget yang bertanya di kolom komentar ya atau di Instagram banyak yang bertanya mengenai jalur keluar negeri untuk yang mandiri ini non LPK ya yang mandiri jadi kemarin ini mas untuk proses korea itu jalur mandiri gimana sih prosedurnya karena saya ini sedang bekerja misalnya ya bekerja kemudian untuk LPK sulit atau gimana bla 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 ya kayak gitu nah untuk jalur mandiri itu jadi yang pertama disiapkan adalah terkadang beli buku materi ya buku materi bahasa korea itu kan banyak banget tuh jadi nanti beli satu apa dua nanti belajar sendiri dihafalin karena belajar sendiri sama belajar di LPK itu beda kalau belajar di LPK itu lebih enak ya lebih karena banyak temennya terus juga semangat jadi kalau misalnya hari ini aku ngapain 10 temen udah ngapain 15 kan aduh ketinggalan nih kayak gitu nah tapi kalau dia kalau sendiri itu kan enggak tahu aduh udah hafal 10-10 itu ya di sana malah temennya udah lebih oke lebih oke ya nah jadi untuk yang belajar mandiri ini yang penting baca-baca yang banyak ya baca korea bukunya itu harus pilih buku yang benar nah ini saya rekomendasikan buku seperti ini ini adalah appstopik tentang nambu lupup ya jadi terkaren beli atau download juga bisa di google ya jadi dengan coach download appstopik nambu lupup ya itu udah muncul nanti nanti tinggal di download habis ini bisa dipilih sendiri kalau dipilih dijual juga banyak sih nah kemudian dipelajari dibaca satu-satu satu-satu dikuasai semuanya sambil ngapain kuasa kata sambil misalnya sambil bekerja sambil ngapain bisa gitu kan jadi seperti itu nah pertanyaan berikutnya adalah mas potensi lulusnya banyak besar nggak sih untuk belajar sendiri sama di LPK hmm aku juga ada temen ya yang mandiri juga lulu juga ada terus yang di LPK yang nggak lulu juga ada tetapi kalau banyaknya tetap di LPK karena bagaimanapun juga di LPK khusus ya jadi berapa jam di LPK itu misalnya berangkat pagi jam 9 sampai jam 12 kan betul-betul di fokus ya kalau belajar sendiri kan waktunya terbatas baca satu jam udah ngantuk kadang tidur baca dua jam udah lemas males gitu ya blablabla pokoknya banyak nah kalau di LPK lebih oke ya lebih bagus kayak gitu nah untuk yang mandiri ini yang penting mau nambu lupup tersebut dipelajari ya dipelajari satu 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 nah kemudian setelah itu udah di kualitas satu udah hafal nih udah tahu hukum buku-bukunya udah kota apa kontes kalimatnya udah tahu udah menguasai udah paham terus kosa-katanya sudah mulai banyak baru nanti rekan-rekan lari ke soal nah soalnya aku nggak punya Mas gimana Mas kan aku sendiri Oke untuk soalnya bisa download di YouTube banyak kok di YouTube ada banyak Oke nanti terlekan dipahami Oh soalnya seperti ini karena untuk tipe soal ujur itu juga sama maksudnya tuh kosa-katanya itu diambil tersebut ya Nah kemudian dipelajari soal-soalnya nah kemudian kalau misalnya udah udah matap nih udah hafal 3000 kosa kata atau 2000 gitu ya udah oke baru Oke tombol coba tes nanti coba ujian ujian ya nanti daftar ujian daftar ujian pantau terus perkembangannya Nah setelah itu kosa sudah banyak udah oke nanti pas ujian kok misalnya belulus ya Alhamdulillah kalau belulus ya dibuat pelajaran yang berharga karena banyak paksih rekan-rekan yang ujian itu enggak cuman sekali bahkan ada yang satu kali dua kali tiga lima kali bahkan aku punya temen tahun 2013 ujian bareng 2012 ujian bareng sampai tahun 2019 2019 itu baru berangkat berarti proses hampir lima tahun lebih yaitu baru baru lulus baru baru oke karena ujian basokora tuh mau berapa kalipun enggak masalah mau sepuluh kan jadi yang penting usianya masih di bawah 38 tahun kayak gitu untuk yang mandiri yang penting sering-sering baca ya karena sendiri jadi sambil kerja sambil ngapain kosa kata misalnya sih sampai kerja sambil duduk ngapain ngapain gitu yang kemarin dibuka-buka terus enggak masalah Oh misalnya ditanya orangnya ngapain kok ini udah biar aja yang penting kita punya tujuan sendiri ya untuk masa depan kita sendiri oke itu adalah masukan dari saya sendiri kemarin yang bertanya tentang efektif cara belajar tentang bahasa Korea yang mandiri ya proses korea mandiri itu pola sudutnya seperti itu yang penting sering pantau terus perkembangnya di PP2M itu kan ada step-stepnya banyak kok yang mandiri yang terbang juga ada juga tapi kalau yang di LPK ya banyak juga baik gitu jadi yang penting kalau mandiri harus lebih rajin karena melawan rasa males karena belajar mandiri itu kan nggak bisa banyak ya paling baca satu jam dua jam kalau di LPK kan wuhh hari-hari bedanya begitu oke sehat-shat untuk teman-teman semuanya yang ini keluar negeri dengan jelur mandiri semoga lancar dan semangat Terima kasih.